Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi pembakaran gedung sekolah dasar negeri IMPRES POGAPA, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya pada Rabu 1 Mei. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno menyebut aparat gabungan TNI Polri berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku dan melakukan siaga satu untuk mengantisipasi bentuk serangan lain yang dilakukan KKB. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah dengan membakar gedung bangunan sekolah dasar negeri IMPRES POGAPA, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Rabu 1 Mei, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno dalam rilis video yang diterima antara di Jayapura Rabu 1 Mei. Dalam aksi tersebut juga terdengar suara bunyi letusan senjata api laras panjang, diduga pelaku pembakaran dari kelompok Undius, Pogoya. Dari insiden ini, tidak ada korban jiwa. Telah terjadi pembakaran sebuah SD di Distrik Homeo dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 telah mensiagakan pasukan BRIMOB untuk melakukan upaya-upaya pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok KKB Pimpinan Undius, Pogoya tersebut. Untuk korban jiwa, sampai dengan berita ini diturunkan, tidak ditemukan adanya korban jiwa. Sebelumnya pada selasa 30 April, KKB melakukan aksi penyerangan Polsek Homeo yang mengakibatkan satu warga sipil meninggal dunia akibat luka tebak yang diderita. Bayu menambahkan aparat gabungan TNI Polri berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku dan melakukan siaga satu untuk mengantisipasi bentuk serangan lain yang dilakukan KKB. Tim kantor berita antara mewartakan.